Jumpa lagi dengan patung-patung kartun motivasi. Di sini saya perlihatkan macam-macam corak, karakter. Ini bahannya sudah sangat keras sekali seperti membatu, jadi sangat sulit sekali untuk dijadikan patung. Karena sudah letak-letak, lalu dipahat, pecah. Jadi untuk pembuatannya sudah sangat sulit sekali ini. Sampingnya juga ada lagi motif-motif yang unik. Ini ada beberapa karakter. Dengan motif-motif yang unik. Ini juga sudah maknanya. Jadi ini juga sudah kayak membatu, jadi sangat sulit untuk dibentuk atau dijadikan sebuah patung. Jadi sangat sulit karena pecah biasanya atau gempil kalau dipahat. Ini adalah motif-motif karakter dari pada patung-patung kartun motivasi yang belum dijelaskan makna dan arti. semua ini adalah karakter dan sifat-sifat kehidupan dari manusia. ada berbacam karakter, bermacam-macam sifat, ada serius, ada sifat kekanak-kanakan. semuanya semua ada di patung-patung kartun ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi panjeningan semua. Terima kasih. Rahayu, Rahayu, Rahayu.